Pemirsa calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung berkunjung menemui warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya ini, Pramono mendengarkan sejumlah persoalan warga selama ini tinggal di Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung melakukan agenda kampanye menemui warga di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam lanjutan kegiatan sapa warga dan belanja masalah, Pramono Anung bersosialisasi dan menerima aspirasi keluhan warga soal permasalahan harga beras, pendidikan, khususnya juga persoalan bagi kaum defable. Pramono datang dan menyaksikan Cengkareng yang ternyata merupakan salah satu kecamatan padat di Jakarta. Saya ke Cengkareng, Kecamatan Cengkareng adalah salah satu kecamatan paling padat di Jakarta. Ini mungkin kecamatan nomor 2 terpadat setelah Cakung. Kalau tadi lihat apa yang disampaikan, persoalannya masih sama di semua daerah, yaitu Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, Lansia, Defable, Dasawisma, dan sebagainya. Tetapi di sini juga ada persoalan yang tadi disampaikan berkaitan dengan sembako dan sekolah. Paslon Pramono Rano juga akan mengkaji ulang aturan PPDB dan sistem zonasi, serta syarat umur masuk sekolah yang diduga dapat menjadi hambatan siswa untuk tumbuh belajar. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno unggul dalam survei yang dilakukan Etika Politics dan Estrabuana Sendang. Dalam survei yang digelar pada 1 hingga 10 Oktober 2024, elektabilitas pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dengan meraih 45,56 persen dengan suara responden. Peringkat kedua disusul pasangan Ridwan Kamil Suswono dengan 30 persen suara responden. Lalu pasangan Dharmapong Rekun Kunwardana di peringkat ketiga dengan raihan 8,47 persen suara responden. Sementara 15,97 persen responden tidak menjawab. Penelitian ini melibatkan 1.240 responden dari berbagai kalangan dengan tingkat kepercayaan di atas 95 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!